Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everybody, welcome back to my channel With me Mrs. Fitri In this change, we are going to study about expression of obligation, prohibition, and suggestion Yaitu ungkapan untuk menyatakan kewajiban, larangan, dan sarang Silahkan ikuti penjelasannya The first explanation is about expression of obligation atau ungkapan kewajiban Expression of obligation is expression that is used to express what we have to do Artinya, ungkapan kewajiban adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan apa yang kita harus lakukan In the expression of obligation, we use must and have to or has to What is the difference between must and have to? Apa perbedaan dari must dan have to? Must atau have to pada dasarnya memiliki arti yang sama Yaitu artinya harus Tetapi penggunaannya berbeda Berikut perbedaannya Must is used to express an obligation that comes from the speaker Artinya, must digunakan untuk mengekspresikan sebuah kewajiban yang datang dari pembicara Sedangkan have to is used to express an obligation that comes from someone else Artinya, have to digunakan untuk mengekspresikan kewajiban yang datang dari orang lain Jelas ya, anak-anak? Perbedaannya Then, how are the structures of must and have to? Bagaimana struktur kalimat dalam must dan have to? Basically, pada dasarnya, struktur kalimat dalam must dan have to itu hampir sama Yang mana diikuti dengan verb based Berikut strukturnya The first is must The structure is subject plus must plus verb based plus object plus adverb For example, number one We must preserve the animals Artinya, kita harus melestarikan hewan-hewan itu Number two The customers must pay the paperback Artinya, para pelanggan harus membayar kantong kertas itu The second one is health to The structure is subject plus have to plus verb based plus object plus adverb For example, you have to clean the room Artinya, kamu harus membersihkan ruangan itu Number two The students have to respect to the teachers Artinya, para siswa harus menghormati para guru Paham ya, anak-anak? The third is health to Note, health to for subject I, you, we, they And health to for subject see, he, it The structure is subject plus has to plus verb based plus object plus adverb For example, number one He has to finish his homework Artinya, dia harus menyelesaikan PR-nya Number two Salma has to help her parents Artinya, Salma harus membantu orang tuanya Paham ya, anak-anak? The second explanation is about expression of prohibition Atau ungkapan larangan Expression of prohibition is an expression that is used to express what we do not have to do Artinya, ungkapan larangan adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan apa yang tidak harus kita lakukan Jadi, prohibition berlawanan dengan obligation Kalau di obligation kita memakai kata must atau have to Maka di prohibition kita memakai kata must not Untuk menyatakan tidak harus atau dilarang Paham ya, anak-anak? The structure is subject plus must not plus verb based plus object plus adverb For example, number one We must not come late to school Artinya, kita dilarang terlambat ke sekolah Number two We must not litter Artinya, kita dilarang membuang sampah sembarangan Paham ya, anak-anak? Persamaan dari must not adalah not allowed or not permitted The structure is subject plus to be plus not allowed or not permitted plus to plus verb based For example, number one I'm not allowed to go out alone Artinya, saya tidak diizinkan untuk pergi keluar sendirian Number two He is not permitted to play football Artinya, dia tidak diizinkan untuk bermain sepak bola Persamaan must not yang kedua adalah prohibited or forbidden The structure is subject plus to be plus prohibited or forbidden plus to plus verb based For example, the visitors are prohibited to take pictures Artinya, para pengunjung dilarang untuk mengambil gambar Number two We are forbidden to watch television until midnight Artinya, kita dilarang untuk menonton televisi sampai tengah malam Paham ya, anak-anak? The third explanation is about expression of suggestion Expression of suggestion is an expression that is used to express what should we do Artinya, ungkapan saran adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan apa yang seharusnya kita lakukan Dalam obligation, we use must Maka dalam suggestion, we use should Yang artinya, seharusnya Kalau dalam obligation, itu menyatakan 100% harus Maka dalam suggestion, itu sama dengan 50% harusnya The structure is subject plus should plus verb based plus object plus adverb For example, number one The boys should drive motorcycle carefully Artinya, anak laki-laki itu sebaiknya mengendarai sepeda motor dengan hati-hati Number two You should study English harder Artinya, kamu sebaiknya belajar bahasa Inggris dengan lebih keras lagi Paham ya, anak-anak? Untuk menilai pemahaman kalian, berikut kuis Silahkan kerjakan dengan baik dan benar Selamat mengerjakan Please make sentences using must, have to, has to, must not, and should Buatlah kalimat menggunakan must, have to, has to, must not, and should Well everybody, that's all for today About expression of obligation, prohibition, and suggestion I hope it's useful for you all Thank you for watching Don't forget to like, subscribe, comment, and share Happy studying, see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you